Intro Puluhan pedagang kecil berunjuk rasa di dermaga pelabuhan ASDP Bungus, Kota Padang pada Senin 1 November 2021. Aksi ini dipicu oleh tidak diizinkannya pedagang kecil barang curah seperti sayur dan sembako lainnya untuk bisa dimuat dan dibawa oleh kapal ASDP ke daerah 3T, Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti biasanya. Terkait adanya unjuk rasa tersebut, tim SATV mengadakan wawancara dengan Kepala ASDP Kota Padang Arsil di ruang kerjanya. Jadi untuk angkutan penyeberangan atau kapal laut itu payung hukumnya adalah undang-undang 2017 tahun 2008. Di undang-undang itu untuk kapal penumpang atau kapal penyeberangan dilarang memuat barang yang dicurahkan di kardek. Artinya muatan barang itu harus melekat di kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, Peraturan Menteri Perhubungan 104 tahun 2017. Untuk penanganan barang lepas itu tidak diizinkan selama ada kendaraan pengangkut. Kebetulan untuk Padang Mentawai itu ada kendaraan yang digunakan untuk mengangkut, makanya ada kebijakan dilarang pemotongan barang curah. Yang ketiga, selama tidak ada kendaraan pengangkut, itu dibolehkan atau dimungkinkan barang curah di atas kapal. Itu aturan. Ya, gini Pak, tadi ada mobil pengangkut. Mobil pengangkut ini disediakan tidak oleh pelabuhan atau pribadi? Bukan, itu dari pengusaha makanan segi pasar. Jadi selama ini Padang Mentawai itu kan ada kendaraan yang berbalik setiap hari. Jadi seharusnya kendaraan, muatan barang itu dimuat di kendaraan. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tidak ada punya kendaraan, Pak? Nah, di dalam, ini kalau kita bicara aturannya itu. Nah, terus bagaimana dengan masyarakat yang tidak ada punya kendaraan. Sebetulnya dalam pengiriman ekspedisi, kita tidak juga punya kendaraan. Tapi kan kita bisa mengirim barang ke Jakarta, kita bisa mengirim barang ke, untuk naik pesawat kan tidak harus beli pesawat. Untuk naik mobil kan tidak harus beli mobil. Nah, ini Pak, seandainya ekspedisi di situ, misalnya lebih kuat, bagaimana Pak? Misalnya, satu mobil cuma berangkat. Nah, penumpang banyak, barang banyak ada yang kan. Jadi itulah perangnya Benda. Perangnya Benda itu mengusulkan ke kementerian agar supaya ada penambahan kapal, penggantian harmada. Nah, jadi tidak ditumpukan ke kapal. Seharusnya kan dari pemerintah daerah kita sudah melihat. Dari tahun ke tahun pertumbuhan anggutan itu ada penambahan. Harusnya dari Benda itulah yang mengusulkan ke pemerintahan agar menambah kapal, atau mengganti kapal goyang besar. Nah, jadi kapal kita yang sekarang ini berapa, Pak? Dari Padang Mantawai? Padang Mantawai itu ada dua ini. Apa-apa itu, Pak? Gambolo sama Ambo-ambu. Jadi peranjana mau menambah berapa, Pak? Ya, sebetulnya kalau kami ini kan operator. Ya. Artinya yang menghitung kebutuhan masyarakat, itu kan Benda yang ditahui. Contoh kayak Benda itulah, hasil bumi itu dalam satu bulan itu berapa, satu tahun itu berapa, dengan kapasitas angkut yang ada berapa. Itu kan analisanya kan dari pelaku pasar dan pemerintah daerah. Nah, gitu Pak. Dari catatan Bapak, bagaimana jalan solusinya untuk mereka itu? Ya, kalau saya gini, kalau saya mengoperasikan kapal itu sesuai dengan ketentuan. Ya. Karena begitu terjadi hal-hal yang di luar kemampuan kita, terus terjadi hal yang di luar kemampuan kita, tentu secara hukum dikembalikan ke prosedur. Ya. SOP-nya bagaimana? Kan itu. Jadi supaya tidak berujung ke hal-hal yang tidak kita inginkan, makanya kami mulai dengan bekerja untuk menata kira-kira seperti apa penanganannya. Tapi ini terlepas juga dari hukuman dari Benda. Solusinya? Kalau suruh sini saya lebih memilih dari Benda mengusulkan ke Kementerian untuk penambahan kapal atau mengganti dengan yang lebih besar. Jadi sekarang kan mereka masih bisa diberi kepada mereka dengan angkutan curah ini, kecepatan. Kemarin saya waktu rapat disampaikan gini, ini aturan, aturan itu sudah tidak lurus. Ternyata dalam dinamikanya ada kebutuhan masyarakat yang harus diakomendir. Makanya kemarin saya sampaikan ke para pedagangnya, tolong membantu ke pemerintah daerah, minimal ada permintaan dari daerah ke BPTD dengan keterbatasan alat angkut untuk sementara mohon diizinkan untuk membawa. Jadi dari hal itu, untuk dari Mentawai tidak keluar kemarin surat dari pemerintah daerah ke BPTD, tinggal dari kota Padang. Harusnya kan ini dua kabupaten yang berbeda, dua latar yang berbeda, dari kota Padang juga bersurat. Karena masih ada masyarakat yang menggunakan kapal dengan metode dicurahkan di kapal. Nanti dari surat dua itulah, Kepala BPTD mengambil kebijakan. Karena harus kita bedakan dulu antara operator dan regulator. ASDB itu operator yang takat kepada azas, hukum, dan ketentuan lain. BPTD itu pemerintah daerah, juga pemerintah. Jadi aturan-aturan yang ada yang sudah dibuat oleh Kementerian Perhubungan, itu harus kita jalankan. Ternyata dalam menjalankannya ada dinamika yang berkembang. Jadi supaya sama-sama tahu permasalahannya, itulah tadi dari BPTD atau ASDB pemerintah, supaya ada dilibatkan pemerintah daerah. Jadi himbuan untuk para pedagang, kongsa pasar, bagaimana Pak? Ya kalau kemarin hasil dari rapat itu untuk dari Mentawai sudah ada tindak lanjutin. Sudah ada suratnya kita diberpati ke BPTD. Tinggal kami mengunggul nanti kebijakan BPTD ke kami seperti apa. Untuk kota Padang, saya belum dapat info. Ya kita berharap dalam waktu dekat ini sudah ada. Tidak penanganan yang dilakukan sementara ini, untuk barang kita batasi. Kita batasi yang hanya merupakan sembako dan hasil bumi. Selain sembako misalnya pasir atau yang lain? Selama ini pasir kan? Selain sembako apa yang rutin? Kadang kulkas, barang-barang. Dan itu juga ada risiko. Makanya kemarin untuk kebutuhan masyarakat itu apa? Ya sembako, ya itu dulu yang kita... Jadi sembako boleh curah ya? Ya untuk sementara boleh ya. Sambil menunggu seperti apa dari pemerintah daerah. Ya terima kasih Pak. Ya. Dari kantor ASDP Kota Padang, tim liputan ESA TV menggambarkan. Terima kasih.